guys sudah subscribe belum guys jangan lupa subscribe ya guys thank you guys Halo teman-teman semua selamat datang lagi di indoreg TV seperti kalian lihat di sebelah aku sudah ada wanita cantik bintang tamu kita dan seperti ini biasa juga kalau ada bintang tamu kita bakal bahas yang beda dari reaksi-reaksi aku sebelumnya sebelumnya kita kenalan dulu kalau kalian belum kenal sama yang sebelah gue ini siapa namanya emm emmoli instagramnya apa keras oke nanti ada di sini jadi aku sama Emily bakal ngobrol-ngobrol aja aku pengen tahu isi pikirannya aja isi pikiran oke bukan hati ya bahaya kalau hatinya oke oke itu ada yang komen juga pengen tahu kalau cewek-cewek Indo tuh gimana perasaannya atau apa ya ngomongnya itu ya lebih suka dengan cowok Indo atau cowok Malaysia gitu kan sebenarnya itu tergantung orangnya masing-masing ya nggak bisa di kategorikan seperti itu ya tapi nggak tahu kalau Emily suka nggak sama cowok-cowok Malaysia ya tapi sebelumnya kita lihatin dulu deh tipikal cowok Malaysia seperti apa kita kasih yang danteng-danteng aja ya nanti dia bisa compare dengan cowok-cowok di Indonesia ya baiklah youtuber aja nih oke nah kita kasih dulu lihat Alif Irfan ini salah satu youtuber yang gede juga di Malaysia itu kan kurus kamu nggak usah yang kurus-kurus ya bukan belum gemuk dia masih muda jadi masih guru atau bisa jadi emang gendian dia yang kecil gitu loh badannya nggak suka kamu Alif Irfan oke kita kasih yang agak gelap sedikit agak gelap enggak berisi karena di video sebelumnya kalau kalian belum nonton sudah ketawan tipenya Emily ini seperti apa ya jadi kalian harus nonton Zuki gimana enggak mau bilang ada aku dihina enggak mau bilang enggak mau komen enggak mau bilang salah satu youtuber besarnya juga aku sedikit sih tahu si youtuber-youtuber Malaysia itu yang besar-besar karena memang enggak sebanyak Indonesia itu benar tapi kamu nggak tahu ya pemain-pemain sinetron pemain-pemain drama di Malaysia gitu ya enggak pernah nonton aku tuh tapi ada yang tahu enggak cowok-cowok Malaysia gitu enggak ada enggak ada terus enggak ada yang kenal juga jadi kalau bisa dibilang suka encoh indo apa cowok Malaysia jelas cowok ini dong kamu tinggal di sini bukan karena tinggal di sini juga karena lebih banyak interaksinya sama orang Indo kan kalau misalkan aku terus mungkin di kampusnya itu ketemu orang Malaysia atau tetangga aku ada orang Malaysia terus banyak interaksi mungkin bisa jadi aku punya pengalaman yang ternyata orang Malaysia lucu ya kayak gitu mungkin ada tapi sejauh ini yang dipikiran kamu kalau disebutin kata Malaysia gitu dipikiran kamu tuh apa kayak negara baik-baik gitu sih negara baik-baik Indonesia juga baik-baik Indonesia ramah kelewat ramah sih jadi yang bukan perkaranya dia dikipuin loh kan kemarin aku pernah lihatin kamu yang penyanyi-penyanyi Malaysia itu kan itu sudah kelihatan tuh muka-muka Malaysia tuh kayak mana muka cowok Malaysia kayak gitu kan jadi beda jauh banget enggak sama muka-muka orang Indonesia gitu jauh banget ya enggak cuman kelihatan lebih muka juga baik-baiknya banyak sih Oh gitu jadi menurut kamu penyanyi-penyanyi Malaysia atau artis-artis Malaysia lebih baik-baik gitu ya dibanding Indonesia Indonesia gimana emang kayak ngerasa banyak muka tertekan gitu loh muka tertekan itu gimana jadi antara yang tertekan oleh karena orang tuanya kabut pacar atau bahkan itu tertek gitu deh aku nggak tahu sih bisa jadikan karena peraturan negara yang tahap apa itu kan banyak banget itu efek juga itu loh ke ekspresi kita soalnya btw tadi itu kan aku sempat ngelihat YouTube jadi disitu dikasih lihatnya kalau misalkan polusi udara akan mempengaruhi emosi kita wajah kita jadi kalau misalkan terlalu tinggi polusinya tuh kayak kita stress tinggal stress nah itu kalau buat aku bisa jadi peraturan-peraturan di setiap negara pun mempengaruhi juga stres juga mempengaruhi muka-mukanya aku tuh bayangannya kayak kalau misalkan di Malaysia kan peraturannya kayak lebih ke islami gitu kan ya jadi rokok pun disana juga dilarang loh nah itulah makanya jadi kayak orang tuh mau mau berbuat nakal kalau istilahnya cuman ngerokok doang jadi pikir-pikir kamu lebih suka mana yang baik-baik tadi atau sama yang nggak baik-baik apa gimana ngomongnya ya ya nggak baik-baik yang maunya kan yang baik cuman belum tentu aku baik nih jadi yang senilai selevel setara dan seirama aja oke baru tipikal orang-orang Malaysia baik-baik baik-baik menurut beberapa kamu ya Iya kalau misalnya kamu kenal gitu sama cowok Malaysia gitu oke yang tipe kamu lah istilahnya yang tipe kamu banget oke mau nggak segopang itu juga dong udah tipe kamu udah tipe aku tapi kalau misalkan kalau ngobrolnya nggak nggak bisa jadi oke-oke juga oke berarti kamu lihat dalemnya juga ya Iya dong sebenarnya kayak misalkan emang udah ngeklik nih yaudah itu yang bakal terus nguluhin aku tapi kalau yang dari awalnya ya udah nggak nggak akan sampai manapun jadi udah tau batasannya ini kayaknya udah cucunya cuman jadi temen ya udah bakal jadi temen segimanapun misalkan dia suka sama aku cuman ya tetep kayak menghargain oh yaudah deh walaupun dia anak sultan nggak bisa kan gini nih nikahkan masa umur hidup ya terus kalau misalnya bahkan kerjaannya sebagai istri cuman yang kayak manut-manut doang nurut-nurut aja gitu kupikir untuk logika aku sekarang nggak akan bisa soalnya aku kayak nggak betah gitu sih tapi kalau untuk itu kan untuk orientasi untuk nikah kalau untuk pacaran doang pacaran doang aku kayak mikir jangan panjang sih ketika nanti kalau misalkan aku bakal nikahnya sama orang biasa aja pasti digobrol-goblokin tapi aku ih mungkin bisa jadi orang tua aku kayak yang kamu itu udah dapet anak sultan aja hahaha kan duit itu bisa membahagiakan semuanya bisa membahagiakan semuanya cuman kan juga bisa menipu semuanya iya betul jadi hatiku juga nggak mau kena tipu aja sih tapi kamu udah pernah belum sih ke Malaysia gitu belum ada yang mengundang apa yang mau ngundang ayo bisa lah nge-dj disana iya emel ini DJ ya guys ya nanti aku kasih lihat deh kalau aku tuh betul yang penting itu buat yang present party gitu oke lah present party ya mungkin anak sultan mau bikin present party kan belum pernah balik kamu ke Malaysia ya tapi mau jelas maulah jalan-jalan ya jalan-jalan suka jalan-jalan aku ada yang kamu suka nggak ada yang kamu senengin nggak di Malaysia itu karena aku belum pernah kesana jelas suka banget karena jadi penasaran ya tuh pengen banyak tahu oke kalau bisa misalkan sebulan itu tuh full disana tuh bener-bener penjelajahin semuanya dari yang misalkan pelosok itu setel penceng itu sampai yang paling modern istilahnya jadi pen aku rasa itu semuanya oke jadi kesimpulannya nih mil ya aku tanya sekali lagi lebih suka tipikal cowok Malaysia atau tipikal cowok Indonesia dari dua pilihan itu masih Indonesia Indonesia karena karena yang deket dengan aku Oh yang deket dengan kamu tapi walaupun dia orang orang Malaysia kalau deket sama kamu kan juga bisa ya kalau misalkan itu meluluhkan hati aku bisa oke oke lah terima kasih emily sudah nongkrong disini ya sudah ngobrol-ngobrol nggak jelas gini ya temanku ya terima kasih sekali lagi untuk emily dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini dan akhir kata peace love and respect for Indonesia ciao selamat menikmati